Hari ini aku masaknya sayur capcai goreng sama ikan sibram goreng sama disini ada sambal terasi ini bahan-bahan sambal terasi aku buat ada terasi nanti aku akan bakar sedikit terus ada tomat ada gula merah nanti aku kasih garam ada cabai rawit merah sama ada jeruk limau nanti kalau untuk bawang putihnya aku pakai bawang putih powder nah kalau untuk capcai gorengnya sendiri aku buatnya pakai kol putih pakai jagung putran pakai wortel pakai sawi putih ada jamur juga udang sama ayam yang sudah aku bumbu kuning nah untuk disini aku pakai bumbu capcainya itu hanya daun bawang diiris-iris bombay diiris-iris sebagai pengganti bawang merah terus ada lengkuas ada lada kemiri cabai rawit yang aku iris-iris 4 biji sama daun bawang putih bubuk bawang putih bubuk nanti aku tumis terus untuk mengentalkannya aku pakai tepung maizena setengah sendok saus tiram sama minyak huijen ini dia oke ya kita masak dulu ya ini dia tomat sama cabai yang baru selesai kita rebus tinggal masukin ke terasi yang sudah kita bakar sama bubuk bawang putihnya ini untuk bumbu sambal belacannya nah ini dia untuk penampakan terasi sama bawang bubuknya bawang putih bubuknya nanti kita campur disini cabai sama tomat yang sudah kita rebus tadi ini dia penampakan dari sambal belacan yang tadi aku buat ini enggak aku goreng enggak aku kasih minyak panas ya tapi ini hanya memang begini aja habis diulep tomat sama cabai yang tadi aku rebus itu langsung aku kasih gula merah garam sedikit habis itu udah selesai lebih enak yang seperti ini dan menurut aku aku lebih awet jadi kalau hari ini enggak habis aku tinggal simpan di kulkas buat aku makan lagi besok ini dia untuk penampakan ikan gorengnya tadi sudah aku balik satu kali habis ini yang lapisan bawahnya sudah matang aku akan angkat tapi ini enggak di tambah nggak di apapainnya habis digoreng ini sudah sudah langsung bisa disajikan karena sebelumnya ikan goreng ini sudah aku lumurin bumbu ketumbar kunyit bawang putih garam sama sedikit lada jadi enggak perlu di apapain lagi nanti ini dimakan sama capcainya dan bumbu sambal belacannya sambal belacannya juga tadi sudah aku kombinasikan dengan jeruk nipis sedikit jadi rasanya pasti segar enak ini dia penampakan dari ikan goreng yang sudah aku tiriskan tinggal aku tata di piring dan ini dia penampakan dari capcai yang aku masak tadi aku enggak bikin tutorialnya ya karena tadi kan masak capcai ini harus posisinya api besar dan semua sayuran yang aku masak kebetulan dengan sayur-sayuran yang enggak terlalu keras yang keras itu hanya wortel dan jagung putrin jadi posisi masaknya itu harus dua tangan masuk masukin sayurnya jadi kameranya enggak bisa dipakai nah yang sudah posisi matangnya aja yang aku tunjukin nanti ini tinggal aku tata di wadah baru kita makan dia penampakan dari sayur yang tadi aku buat aku namakan capcai sebenarnya dia bukan capcai ya karena kalau capcai itu sendiri pengertiannya kan ada 10 sayur artinya cap tuh 10 cah itu sayur jadi kalau capcai itu yang benar-benar capcai itu memang harus 10 jenis sayuran dimasukkan dalam satu wajan lalu kita boleh goreng atau kita boleh buat berkuah namanya capcai kuah atau capcai goreng ini tadi aku buat hanya 7 jenis terdiri dari wortel jabung putrin terus ada bunga kol ada sawi putih daun bawang udang sama ayam yang sudah lebih dulu aku ungkep jadi kalau misalnya kebiasaan kita kan menyebut sayur campur itu kan memang capcai jadi aku sebut aja ini capcai capcai yang aku kentalkan dengan tepung maizena jadi seperti ini hasilnya terus ini dari ikan yang aku goreng tadi aku goreng ikan itu kebiasaannya memang minyaknya aku kasih tepung dulu supaya nanti ketika menggoreng dia ikan tidak lengket dan ikannya bisa matang merata juga ketika diangkat minyaknya nggak meninggalkan kotoran-kotoran yang hitam-hitam artinya tepung itu mengangkat semua yang kotoran di dalam minyak untuk tidak diserap dan bisa kita buang sisa-sisa ampasnya nanti nah kalau yang ini tadi kita buat belacannya sama belacan yang terdiri dari cabai merah rawit sama tomat yang aku rebus bersama cabainya baru aku buat terasi bakar aku ulek sama bawang putih bubuk baru aku campur gula merah garam terus dikucuri sama jeruk nipis untuk setiap masakan aku nggak pernah menggunakan mecin jadi ini murni hanya mengandalkan garam saus tiram dan minyak bijen begitu juga dengan ayam dengan ikanku ikan yang aku goreng tadi juga hanya aku bumbui dengan ketumbar kunyit sama bawang putih bubuk aku campur jadi satu terus aku balurin ke ikan baru aku goreng itu juga dengan ini aku hanya mengandalkan garam dan gula merah untuk setiap masakan memang aku tidak pernah menggunakan mecin jadi murni hanya mengandalkan garam kalau diperlukan sewaktu-waktu gula pasir juga aku akan pakai tapi itu aku juga porsinya sedikit dulu ya selamat menikmati aku mau makan dulu bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati